Intro Soba Shalom, Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Halmahera Utara mempertanyakan kepada Komisi 1 DPRD Halmahera Utara mengenai skor sidang antara LBH Rakyat Halud, Komisi 1 dan Kapolres Halmahera Utara yang sampai hari ini belum dicabut. Pertanyaan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris LBH Rakyat Halud Abraham Nikiulu Esa kepada Shalom News, Senin 9 Januari pagi di kantor LBH Desawari Tobelo. Abraham Nikiulu mempertanyakan mengapa sudah 4 bulan berlalu dan skor serapat tidak pernah dicabut. Padahal waktu itu, tepatnya Jumat 9 September 2022, LBH meminta DPRD Halud untuk dengar pendapat dengan Kapolres untuk mempertanyakan beberapa hal yang terkait penegakan hukum di institusi Polres Halmahera Utara. Sayangnya, saat seluruh anggota Komisi 1 serta seluruh pengacara LBH Rakyat Halud sudah hadir di ruang rapat Bang Saha, ternyata Kapolres tidak menghadiri rapat dimaksud. Akibatnya, ketua Komisi 1 men skor sidang tersebut dan berjanji dalam waktu singkat akan mengundang kehadiran Kapolres Halud. Sayangnya, 4 bulan sudah DPRD tidak punya keinginan untuk mengatur ulang dan mencabut skor untuk rapat dengar pendapat dengan Kapolres itu. Sekretaris LBH Rakyat Halud Abraham Nikiulu Esa dengan tegas mempertanyakan hal itu. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Halud menanyakan kepada DPRD Kabupaten Halmahera Utara tentang rapat persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2022. Karena di dalam persidangan itu dilaksanakan oleh ketua 1 skor rapat dengan Kapolres Halmahera Utara dan sampai saat ini persidangan belum dicabut. Untuk itu kami menanyakan kapan dicabut persidangan ini. Ia bersama rekan pengacara LBH dan sejumlah elemen organisasi kemasyarakatan lainnya akan mendatangi gedung wakil rakyat dalam waktu dekat untuk menyatakan sikap tegas atas ketidakpedulian anggota DPRD terhadap persoalan hukum masyarakat yang sudah memilih mereka. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Halud akan mendatangkan ke DPRD bersama elemen masyarakat untuk menanyakan tentang persidangan yang dicabut sampai saat ini belum ditutup. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan datang ke DPRD untuk menanyakan masalah tersebut. Terima kasih. Abraham Nikiulu yang juga pernah menjabat mantan Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan, Dinas Tenaga Kerja, dan Kabit Sospol di Kesbangpol Halud ini juga menyayangkan jika sejumlah hal yang mau ditanyakan oleh LBH Rakyat Halud ke Kapolres di depan wakil rakyat dianggap tidak penting oleh mereka. Untuk pertemuan dengan DPRD Halud khususnya Komisi 1 untuk menanyakan, menyangkut dengan kasus-kasus yang terjadi di Polres Almayera Utara. Yang pertama itu tentang saksi ahli yang didatangkan. Apakah diperlukan biaya berapa? Yang kedua, kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ditandatangani oleh Polres Almayera Utara. Ada kasus yang sudah sampai satu tahun, sampai saat ini belum pernah dilaksanakan oleh Polres Almayera Utara. Nah ini yang kami mau tanyakan di Komisi 1 dalam pertemuan dengan Polres Almayera Utara. Ternyata dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Polres. Dan kami sangat kecewa sekali dengan DPRD Halud. Dengan mereka punya tindakan-tindakan yang seperti ini. Padahal mereka ini mitra kerja. Untuk itu kami harapkan tahun-tahun akan datang kalau bisa memperbaiki DPRD Almayera Utara. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Seksi Persidangan DPRD Halmayera Utara Alpius Tengah SHMH yang dihubungi lewat WhatsApp pagi ini mempertanyakan kelambanan Komisi 1 mencabut skorsing belum memberikan tanggapannya sekalipun pesan WA Shalom News sudah terbaca dengan dua contrengan biru. Sementara pesan WA ke Ketua DPRD Halud Janlis Kitong sampai berita ini disiarkan belum ada jawaban dan tanggapan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.